Pada video ini kita akan membahas tentang pernapasan pada manusia. Untuk prosesnya ada dua jenis yaitu pernapasan internal dan juga pernapasan eksternal. Sementara mekanisme pernapasan itu terjadi melalui ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan untuk fase pernapasan tersendiri itu ada inspirasi dan ekspirasi. Nah untuk pernapasan dada dan pernapasan perut ini dia mengalami fase inspirasi dan juga masing-masing juga mengalami fase ekspirasi. Kita lihat kalau pernapasan internal itu merupakan proses pengambilan oksigen yang terjadi di dalam sel-sel atau jaringan. Jadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam jaringan mulai dari paru-paru ke dalam darah. Kemudian darah akan mengangkut semua O2 yang dibawa dari paru-paru menuju ke sel-sel dan jaringan. Dan di sana terjadi pertukaran CO2-nya keluar dari sel dan jaringan menuju ke paru-paru kembali. Itu adalah pernapasan internal. Sementara pernapasan eksternal itu bagaimana cara kita menghidup oksigen bersama udara bebas dari lingkungan luar masuk ke dalam paru-paru. Jadi ada perbedaannya ya. Perbedaannya yaitu yang eksternal terjadi udara dari luar yang masuk ke dalam paru-paru. Sementara pernapasan internal itu bagaimana penggunaan oksigen yang sudah masuk melalui pernapasan eksternal itu di dalam jaringan dan sel-sel tubuh kita. Dia menggunakan oksigen dari hasil pernapasan eksternal tadi. Ada dua mekanisme pernapasan yaitu pernapasan dada dan perut. Ini perbedaannya sederhana. Ketika kita melakukan pernapasan dada, maka yang berkontraksi itu adalah otot antar tulang rusuk kita. Yang membackup atau melindungi paru-paru. Sementara kalau pernapasan pada perut itu, yang terjadi kontraksi itu adalah otot diafragma. Otot diafragma ini dia letaknya yaitu pada sekat antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian fase inspirasi dan ekspirasi ini. Kalau inspirasi bagaimana tahapan kita menghirup oksigen masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau ekspirasi ini bagaimana tahapan kita mengeluarkan udara dari dalam tubuh yang mengandung karbon deoksida. Kita lihat yang pertama yaitu mekanisme inspirasi pada pernapasan dada. Jadi kita mau mempelajari bagaimana tahapan-tahapan yang terjadi pada pernapasan dada. Nah, untuk pernapasan dada sendiri yang paling penting itu adalah otot interkostal atau otot antar tulang rusuk yang beraksi. Nah, kalau tahapan inspirasinya atau tahapan kita menghirup oksigen dari udara luar, itu berarti terjadi kontraksi antar otot-otot antar tulang rusuk. Nah, otot antar tulang rusuk ini berkontraksi mengakibatkan tulang rusuk itu terangkat. Ketika terangkatnya tulang rusuk, maka rongga dada kita itu akan mengalami atau dia bertambah besar. Nah, bertambah besarnya rongga dada ini memudahkan udara yang kita hirup melalui hidung dan dia masuk melalui trachea. Kemudian dia akan masuk ke dalam rongga paru-paru. Dia akan masuk ke dalam rongga paru-paru karena tekanan di dalam paru-paru itu sudah menjadi kecil. Otomatis tekanan yang lebih besar yang dari luar, udara yang dari luar, dia mudah untuk masuk ke dalam paru-paru. Itu adalah mekanisme inspirasi. Sementara kalau ekspirasi, ini terjadi relaksasi. Relaksasi pada otot-otot tulang rusuk. Kemudian, relaksasi ini dia akan diikuti dengan menyebabkan tekanan pada rongga dada itu menjadi mengecil. Mengecilnya tekanan pada rongga dada ini membuat udara dari dalam paru-paru akan terdorong keluar dari dalam paru-paru menuju lingkungan. Nah, itu adalah ekspirasi. Bisa kita perhatikan pada gambar di sini. Ketika terjadi inspirasi, udara akan masuk melalui rongga hidung, menuju trachea, kemudian dia akan menuju ke bronkus kiri dan kanan. Nah, kemudian di sini ketika kita menghirup oksigen dari luar atau kita menghirup nafas, itu tulang rusuk dengan sendirinya pada inspirasi dada, tulang rusuk kita akan terangkat. Terangkatnya tulang rusuk ini seperti ini, karena adanya kontraksi antar otot yang menempel pada tulang rusuk. Terangkatnya tulang rusuk ini mengakibatkan volume rongga dada membesar atau mengembang. Kalau sudah seperti ini, maka udara yang masuk melalui rongga hidung dan trachea, kemudian menuju bronkus bronchiolus itu mudah sekali untuk menyebar dan tersimpan di dalam ruang paru-paru. Nah, itu adalah proses inspirasi. Kemudian, kalau proses expirasi ini bagaimana udara dikeluarkan dari dalam tubuh dengan ditandai dengan tulang rusuk kembali pada posisi semula atau dia berelaksasi. Kembali pada posisi semula, maka otomatis dia memberikan tekanan pada rongga dada. Dia memberikan tekanan pada rongga dada sehingga rongga dada itu mengecil, tidak mengembang tapi dia mengecil. Dengan mengecilnya rongga dada, ini tekanan di dalam paru-paru semakin tinggi. Akibatnya, udara yang ada di dalam rongga paru-paru ini, dia terdorong keluar melalui bronkus, kemudian menuju trachea dan keluar melalui hidung ataupun mulut. Nah, seperti itu. Jadi, perbedaannya ketika dia berkontraksi, maka rongga paru-paru akan mengembang. Maka, tekanan di dalam paru-paru mengecil, otomatis udara akan terdorong masuk dengan bebas ke dalam rongga paru-paru. Sementara kalau ekspirasi, tekanan yang diberikan ini sangat kuat sehingga volume dada mengecil. Tekanan dari mana? Yaitu tulang rusuk kembali pada dudukannya semula atau berelaksasi. Akhirnya, rongga paru-paru mulai mengecil dan udara yang ada di dalam rongga paru-paru akan terdorong ke luar. Nah, keluar masuknya udara, kalau masuk ini dia membawa oksigen, kalau keluar ini dia membawa karbon dioksida. Ini adalah skema pernapasan dada tadi. skema kontraksi antar tulang rusuk mengakibatkan tulang rusuk terangkat, rongga dada kemudian membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara pada rongga paru-paru menurun, ini tanda panah ke bawah ini artinya menurun, daripada tekanan udara dari luar paru-paru yang tinggi. Nah, perbedaan tekanan udara di luar dan di dalam paru-paru inilah yang mengakibatkan mudah sekali udara berdifusi masuk ke dalam paru-paru saat terjadinya inspirasi. Sementara kalau ekspirasi, di sini terjadi relaksasi atau tulang rusuk akan turun pada posisi semula. Hal ini mengakibatkan rongga dada menyempit dan ruang dalam paru-paru mengecil. Nah, ini memberikan tekanan untuk rongga dada tersendiri. Nah, tekanan ini terjadi demikian. Demikian, jadi tekanan udara dalam rongga paru-paru otomatis karena tulang rusuk sudah kembali pada posisi semula, maka tekanan dalam paru-paru ini akan tinggi. Akan tinggi sehingga kalau udara dalam paru-paru tekanannya tinggi, maka ini akan mendesak udara dalam paru-paru untuk keluar. Itu menandakan bahwa tekanan udara dalam rongga paru-paru saat ekspirasi sangat tinggi ketimbang udara di luar. Nah, pada saat seperti ini, maka yang terjadi adalah kita membuang nafas atau terjadi ekspirasi. Dengan sendirinya udara dari dalam paru-paru akan keluar dari dalam paru-paru melalui rongga hidung. Yang berikut kita akan lihat pernapasan perut. Nah, di sini kalau pernapasan perut yang berbeda hanyalah kontraksi antara apa yang berkontraksi di sini. Kalau pada pernapasan dada itu yang kontraksi adalah otot pada tulang rusuk, sementara kalau pada pernapasan perut yang berkontraksi adalah otot diafrahma. Nah, di sini kalau terjadi inspirasi, maka otot diafrahma akan berkontraksi. Otot diafrahma berkontraksi ini, otot diafrahma ini berada di antara rongga dada dan juga rongga perut. Jadi, dia merupakan otot yang membutuhkan semua organ yang ada di dalam perut dengan organ yang ada di dalam perut dengan organ yang ada di rongga dada. Nah, ketika terjadi kontraksi pada diafrahma, bentuk dari diafrahma ini dia akan mendatar seperti ini. Bentuknya biasa saja. Nah, hal ini mengakibatkan rongga di dalam perut ini membesar. Sehingga mengakibatkan udara dengan mudah bisa masuk ke dalam paru-paru, di dalam paru-paru. Kemudian, kalau udaranya itu akan keluar dari dalam rongga dada melalui ekspirasi pada pernapasan perut, kita lihat di sini otot diafrahma relaksasi. Akhirnya, terjadi lengkungan di sini. Diafrahma ditandai dengan diafrahma melengkung. Proses lengkungan otot diafrahma ini, ini biasa cirinya perut kita mengempes. Perut kita mengempes, maka membuat otot diafrahma ini melengkung ke atas. Dengan sendirinya, udara akan terdorong. Udara dalam paru-paru akan terdorong karena rongga dada ini akan mengecil akibat desakan dari otot diafrahma ini ke bagian atas paru-paru. Rongga paru-paru. Nah, sehingga membuat tekanan di dalam paru-paru tinggi dan dia mendorong ke luar udara, ke luar tubuh. Seperti itu. Skema pernapasan perutnya itu bisa diperhatikan. Otot diafrahma berkontraksi dan diafrahma ini mendatar. Kondisi mendatar ini mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Dengan mudahnya, tekanan udara akan masuk ke dalam paru-paru. Tekanan udara dari luar, dari rongga hidung akan masuk ke paru-paru. Kemudian, udara dari luar yang mengandung oksigen ini langsung berdifusi dengan bebas ke dalam alveolus yang ada dalam paru-paru. Sementara kalau ekspirasi, otot diafrahma ini berelaksasi. Ditandai dengan diafrahma melengkung. Di saat perut kita mengempis, diafrahma kita akan melengkung mengakibatkan tekanan itu akan terdorong ke arah rongga dada. Tekanan itu akan diarahkan ke rongga dada dan paru-paru mulai mengecil. Di sini akan membedakan tekanan udara dalam rongga paru-parunya menjadi tinggi dan tekanan udara di luar itu lebih rendah. Sehingga udara dengan mudah akan terdorong dari dalam paru-paru ke luar melalui proses atau fase ekspirasi. Demikian pembahasan mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Terima kasih. Terima kasih.